Pemisah kantor agraria dan tata ruang kebadan pertanahan negara, ATR BPM Kabupaten Cianjur, kami siang dikeruduk kuasa hukum warga pemohon pembuatan sertifikat. Warga kesal pasalnya pembuatan sertifikat tanah yang mereka ajukan hingga saat ini tak kunjung juga diselesaikan. Beginilah kekesalan warga bersama kuasa hukumnya yang melakukan sweeping dan menyisir seluruh ruangan kantor ATR BPM di Jalan Raya Bandung Kabupaten Cianjur, kami siang. Pasalnya mereka kesal dan mencari terhadap oknum pegawai BPM yang diduga melakukan pungli terhadap warga yang akan membuat sertifikat tanah dimintai sejumlah uang. Menurut kuasa hukum warga, pihaknya sudah hampir sebanyak 20 laporan dari warga yang kasusnya sama, yaitu pembuatan sertifikat yang tak kunjung selesai hampir sudah 2 tahun lamanya. Dengan demikian pihaknya terus mempertanyakan hal tersebut kepada pihak BPN Cianjur yang diduga berkas sertifikat menumpuk dan tak kunjung ditanda tangani oleh kepala kantor ATR BPM. Dengan demikian pihaknya terus mempertanyakan hal tersebut kepada pihak BPN Cianjur yang diduga berkas sertifikat menumpuk dan tak kunjung ditanda tangan oleh kepala kantor ATR BPM. Saya mewakili atas nama masyarakat Kabupaten Cianjur yang selama ini menjadi problematika buat masyarakat, karena bukan apa-apa. Di saat masyarakat mempunyai hak legalitas formal mengenai tanahnya dia harus bersertifikat, Ternyata di sini boleh cek teman-teman, ribuan berkas di sini tidak ditanda tangani oleh kepala kantor BPN Cianjur. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Saya datang ke sini baik-baik. Sementara itu menurut petugas perwakilan dari ATR BPN Cianjur, pihaknya menjelaskan bahwa terkait belum selesainya sertifikat, menurutnya terkendala masih adanya berkas persyaratan yang belum diserahkan oleh pihak pemohon atau status tanah yang diajukan, masih dalam sengketa sehingga proses pembuatan sertifikat ditunda. Secara disampaikan tadi, secara normatiknya bahwa mereka menginginkan sertifikat itu diselesaikan. Siapa? Sebetulnya Pak? Secara ketentuan, apabila barang yang sudah masuk atau permohonan sertifikat yang sudah masuk ke dalam kami, kita harus selesaikan Pak. Namun demikian, kami tidak bisa lepas dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Di mana persyaratan sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, tidak ada komplen, ya kita wajib mengeluarkannya. Nah, terkecuali apabila ada blokir, ada sengketa, ya kita bukan berarti tidak dikeluarkan, tapi diselesaikan dulu permasalahannya. Selain itu, mengenai adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Oknum Petugas terhadap pemohon, pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut dan akan menjadi bahan laporan kepada Kepala Kantor.